Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara-saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe yang channel yang paling mantap Ini kawan Info terbaru terkait kasus ya David Nah disini dari Saya ambil dari salah satu Media online Ya kawan Ya dari Liputan 6 ini ya Dengan judul kuasa hukum David Eduga AG pacar Mario Dendi Sebagai dalang dibalik penganiayaan Nah seperti apa kronologinya Simak kawan Pengurus lembaga bantuan hukum Atau LBH Ansor M. Syahwan Arei Mengungkapkan pihaknya Fokus dalam kesembuhan Kristalino David Ozora atau David Umur 17 tahun Yang jadi korban penganiayaan Anak pejabat pajak Mario Dendi Satrio 20 tahun Fokus kami berikutnya adalah Ketiga kolaku penganiayaan Yang merancang ikut serta Itu harus ditetapkan Sebagai tersangka Dan harus dibawa Sampai proses persidangan Kata Syahwan Kepada wartawan di Jakarta Selatan Jumat 24 Februari 2022 Syahwan menjelaskan Ketiga pelaku yang dimaksud Adalah Mario Dendi Satrio 20 Temannya berinisial S Atau SL RPL Dan AG Yang merupakan Kekasih Mario Sementara yang kami dapat itu Tersangka Yang pertama itu adalah Pelaku utama Dan temannya Yang satu lagi itu juga Sudah ditetapkan Tersangka Kami berharap Yang cewek inisial A A itu Agnes ya Ini juga harus Ditetapkan tersangka Ujar Syahwan Lebih lanjut Syahwan menilai bahwa Agnes EA atau AG Merupakan dalam Dibali penganiayaan Yang terjadi Kalau A ini Karena pertama adalah Ikut sertanya Yang kedua Perencanaan awal itu Mulai dari dia Otaknya Kenapa kami Anggap otak Karena dia Yang kecurigaan Kami itu Kami duga itu Dia yang melakukan Eskenario Untuk bertemu Dengan si kurban ini Jelas Syahwan Maka dari itu Kata Syahwan Ia akan membuat Laporan baru Terkait A Karena sudah Merekam Dan menyebarkan Video penganiayaan Tersebut Kalau laporan baru itu Kami akan Menyampaikan Laporan Semestinya Hari ini Saya sudah Menyampaikan Laporan Terkait Dengan Yang menekan Video Dan yang Menyebarkan Video itu Kata Syahwan Ketua Umum Komite Pemberantasan Mafia Hukum Atau KPMH Muan Nas Alaidit Mendesak Kepulisian Segera Menahan Dua teman Mario Dendisak Tersangka Tersangka Kasus Pengeniaan Terhadap David Putra Dari Salah Satu Pengurus Pusat EGB Ansor Teman Mario Dengan Inisial S Laki-laki Sudah Ditetapkan Tersangka Oleh Polisi Harus Langsung Ditahan Polisi Harus Bergerak Cepat Karena Kasus Ini Semakin Panas Apalagi Sejak Video Pengeniaan David Tersebar Ujar Muanas Yang Juga Pendiri Cyber Indonesia Dalam Keterangannya Jumat 24 Pupuari 2023 Teman Wanita Mario Dendisak Trio Dengan Inisial A Juga Harus Ditetapkan Tersangka Dan Ditahan Karena Wanita Ini Dengan Sengaja Terkesan Menjebak David Dengan Modus Ini Mengembalikan Kartu Pelajar Korban Padahal Ada Niatan Jahat Dari Mereka Dia Menambahkan Bukan Tanpa Alasan Muanas Meminta Keduanya Ditahan Polisi Menurut Muanas Keduanya Ada Di Lokasi Kejadian Namun Tak Berusaha Mencegah Tindakan Mario S Dan A Terlihat Berada Di TKP Anehnya Di Antara Mereka Sama Sekali Tidak Ada Upaya Pencegahan Bahkan Ada Perekaman Video Jadi Jangan Menempatkan Mereka Yang Di TKP Hanya Sebagai Saksi Saya Berharap Ini Dapat Di Dalam Betul Oleh Penyidik Kata Dia Muanas Menduga Penganian Terhadap David Sudah Direncanakan Oleh Mario Dan Kedua Temannya Jadi Jadi Menurut Muanas Kedua Teman Mario Diduga Memiliki Peran Masing-masing Dalam Kasus Penganian Ini Oh Ini Kawannya Ini Panjang Ini Dan Ini Menyeret-nyeret Berbagai Kelangan Termasuk Harta Orantua David Warganya Hanya Dirjem Pajak Tetapi Hartanya Mulai Barua Kawan Ya kan Dari mana Pajakan Uangnya Itu Kalau Mungkin Dari Bisnis Boleh Tapi Kalau Dari Hasil Yang Lain-lain Yang Kita Tidak Tau Ini Juga Harus Didalami Karena Ini Sudah Ramai Ya Ini Terjadi Kawan Ada Juga Yang Bilang Inisial A Yang Perempuan Katanya Di Di Apa Gitu Ya Berbagai Propon Teraburita Ini Tapi Apakah Yang Terjadi Ini Harus Di Betul-betul Diselidiki Oleh Polri Ya Aparat Ya Mereme-mereme Kemana-mana Akhirnya Kepala Bukan Hanya Kepada Bapaknya Si Pelaku Sebagai Orang Pajak Yang Kaya Raya Tapi Ini Juga Berimbas Kepada Seluruh Orang Pajak Yang 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 Mungkin Kekayaannya Di luar Logika Itu banyak Kena juga Saya lihat Muncul-munculan Saya lihat Banyak terbongkar Saya lihat Ya Dari 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 Sekian Banyak Pro Yang Kontra Ya Kawan Janganlah Kita Spekulasi Biarkan Hukum Berjalan Apalagi Korban Sampai Koma Sampai Koma Mungkin Ya Penyesalan Di belakangan Itu Nah Apakah Yang Dibutul Sama Apakah Betul Yang Disampaikan Oleh Pasahawan Tadi Bahwa Ini Ada Skenario Ini Harus Disidiki Betul Oleh Piat Apara Polri Jika Memang Ada Skenario Terkait Peristiwa Ini Ya Kan Masa Ada Menteri Korangan Turun Tangan Kan Akhirnya Diberhentikan Orang Pajak Nah Akhirnya Banyak Terkuat Banyak Terbongkar Ya Saya Secara Pribadi Ya Mengucapkan Semoga Korban Ya David Bisa Segera Sumbuk Kembali Dan Ditegakkan Hukum Yang Tegak Kepada Siapapun Yang Melanggar Diri Negeri Ini Siapapun Apalagi Hampir Komak Seperti Itu Ada Juga Yang Bila Karena Gara Gara Pacar Lapa Saya Gak Tau Yang Jelas Kita Jangan Spekulasi Kita Tunggu Saja Yang Jelas Ini Pasti Masuk Kerana Pengadilan Rada Hukum Nanti Disitu Ada Pembuktian Dan Polisi Kemarin Sudah Bergerak Cepat Kita Lihat Kawannya Karena Banyak Peristiwa Melibatkan Petinggi Pejabat Negara Pejabat Negara Yang Akhirnya Berepik Kepada Yang Lain Ini Saja Kawan Baik Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati Tunggu Bo